Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 14.435 hijriah Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah bulan suci ramadhan Tentunya masyarakat kita masih membutuhkan informasi tentang kapan dimulainya pelaksanaan ibadah bulan suci ramadhan Dan menentukan kapan idul fitri itu akan kita kai Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Pak Ustaz Dr. Andes Rahmadi MHI Beliau adalah salah seorang dosen ilmu syariah di YN ISTS Jambi Dan beliau juga saat ini sebagai tenaga tim ahli Fisab Rukyak Kementerian Agama Provinsi Jambi Sekaligus juga beliau adalah Seorang yang dipercaya dari pemerintah Provinsi Jambi Tenaga falakiyah untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan Baik Pak Ustaz Ya Boleh dijelaskan tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini Silakan Pak Memang salah satu yang dibutuhkan masyarakat menghadapi awal Ramadan adalah Prediksi kapan akan dimulai satu Ramadan 1435 hijriah Ketika kita akan mengembangkan prediksi terhadap kapan Sabtu Ramadan 1435 hijriah Begitu juga kapan jatuhnya sawal 1435 hijriah Salah satunya adalah dengan hisap Hisap yang dalam hal ini Yang digunakan itu banyak sekali Salah satu diantaranya adalah Siti Pekomeris Alamak Notika, Niukom dan lain-lain Sekarang ini perkembangan falakiyah sangat besar sekali Jadi untuk data tentang hisap Rukyah atau dengan sistem Pekomeris tahun ini Itu awal Ramadan Atau terjadinya istimah ya Jadi harus diawali dengan itu dulu Terjadinya istimah atau sejajarnya matahari dengan bulan Itu terjadi itu pada hari Jumat Jumat tanggal 27 Juni 2014 Untuk di protesi Jandi Itu istimahnya terjadi Jam 15 Lewat 4 menit 44 69 detik Nah terjadi istimah Kalau Hanya Astronomi murni yang kita gunakan Artinya Kapan terjadi awal bulan baru itu Setelah terjadi istimah Mau siang, mau malam Setelah terjadi istimah Itu besok adalah bulan baru Tetapi Ketika Istimah ini Didekatkan dengan astronomi Islam Maka pergantian hari dalam Apa? Dalam Islam itu Adalah Ketika terbenam matahari Atau tenggelamnya matahari Oleh karena itu Dan berapa Jarak waktu antara istimah Dengan waktu mahrif Atau tenggelam matahari Jadi Kalau dalam Beda Antara astronomi murni Dengan astronomi Islam yang digunakan Untuk penentuan awal Bulan Komaria Ya, ya Ya, begitu Ya Berapa Berapa Yang menjadi Standar ukuran Jarak istimah Dengan waktu mahrif Yang disepakati Oleh pemerintah Oleh pemerintah Dalam ini Ada Mabim Jadi Mabim itu Kesepakatan Pementeri-menteri agama Malaysia Berkira-kira Indonesia Dan Singapura Itu Dia minimal Antara jarak Antara Waktu mahrif Jarak istimah Dengan waktu mahrif itu Minimal 8 jam Nah, kalau ini Awal ramadhan ini Istimahnya Jam 15 44.69 Artinya Kurang 3 jam 5 Mei 28 90 detik Maka Kalau dilihat Dari Sisi pertama Saya istimah Sepertinya Awal ramadhan Yang itu belum terpenuhi Itu baru satu Kemudian Yang kedua Biasanya Dia adalah Tinggi Hilal Tinggi Hilal Yang dipeseratkan oleh Mabim Yang disepakati Itu adalah Minimal 2 derajat Nah Besok itu Kebetulan Itu Hilal hakikinya Itu baru 0 derajat 18 menit 10 titik 30 sati Itu Hilal hakikinya Tapi justru ini Hilal marik ini Lebih tinggi Berapa menit Berarti 0 derajat 23 menit 3 2 3,2 detik Nah Tetapi Itu bila Didekatkan dengan Minimal 2 Artinya Masuk kurang dari 2 derajat Nah Dilihat dari itu Artinya Dua perseratan Itu Sepertinya Belum terpenuhi Sementara Posisi Hilal Juga Belum terpenuhi Jadi Apa namanya Tiga perseratan Di Valor Madin Sebelum Perujatul Hilal Untuk Penatapan Satu sawah Secara hisap Itu belum Terpenuhi Artinya Kalau begitu Prediksi Terhadap Kemungkinan Satu Ramadhan 14 13 Tidak Semata-mata Setelah terjadi istimah Oke Pak Anu Pak Rahmadi Barangkali Masih ada pertanyaan Dari masyarakat itu Sebetulnya mungkin Kalau masyarakat Orang Lebih Tendrung Menanyakan Dalilnya Baik Ditinjau dari Al-Quran Maupun hadis Barangkali Ada yang Boleh Diindikasi Disampaikan Jadi Terhadap Pemahaman Terhadap Dalil Atau Isyarakat Quran Maupun hadis Tentang Penutu Al-Bun Pemariah Ini Sebenarnya Dalil yang Digunakan Baik Yang Katakanlah Golongan Yang Menamakan Masyarakat Isyad Maupun Masyarakat Sebenarnya Sama Sama Dalilnya Cuman Ketika Melihat Terhadap Dalil Mereka Ada yang Lebih Kepada Ta'budi Ta'budi Artinya Ketika Melihat Isyarat Al-Quran Maupun hadis Seperti itu Tidak Berubah Artinya Ta'budi Artinya Artinya Tidak ada Penafsiran Terlalu Jauh Terhadap Tek ayat Maupun Hadis Sementara Yang Lain Itu Yang Lain Pak Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Ya Oke Ko Oke selamat menikmati